Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada program Jari Cerdik Halo anak-anak selamat pagi bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini kita akan belajar Akhidah Akhlak kelas 1 semester 2 Pelajaran 10 yaitu tentang adab terhadap orang tua dan guru Adab terhadap orang tua Orang tua adalah ayah dan ibu kita Ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan kita Ayah adalah orang yang bekerja mencari nafkah untuk kita Kita wajib berbakti kepada orang tua Kita harus berkata lembut kepada orang tua Tidak boleh membentak ya Nasihat orang tua harus kita patuhi Berbakti kepada orang tua mendapat pahala yang besar dari Allah Berbuat baik kepada orang tua dinamakan birul walidain Nah adab terhadap orang tua itu bisa kita lakukan di rumah Di mana saja yang penting terhadap orang tua Yang pertama menuruti perintah orang tua Yang kedua berbicara sopan kepada orang tua Yang ketiga tidak membentak atau berteriak kepada orang tua Yang keempat berperasangka baik kepada orang tua Yang kelima merawat orang tua ketika sedang sakit Dan keenam mendoakan kedua orang tua Nah berikut doa untuk kedua orang tua Yang artinya Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil Nah manfaat berbakti kepada orang tua Yang pertama mendapat rido dari Allah Yang kedua dibukakan pintu syurga Yang ketiga hati menjadi tenang Dan yang keempat mendapat kemudahan dalam setiap urusan Kita lanjut ke materi selanjutnya Yaitu adab terhadap guru Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu Guru adalah orang tua kita di sekolah Kita wajib menghormati guru Baik itu laki-laki atau perempuan Nah patuh dan hormat kepada guru Dapat dilakukan dengan cara berikut Yang pertama memberi salam ketika bertemu guru Yang kedua memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran Tidak ramai sendiri atau bergurau dengan teman ya Yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan guru Yang keempat menaati perintah dan nasihat guru Nah sekian pelajaran dari ibu Semoga dapat bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax